Intro Sementara itu pemirsa berkurangnya hasil tangkapan nelayan di laut membuat harga jual ikan segar kepada masyarakat mengalami kenaikan di tempat pelelangan ikan lampu loo bandar Aceh pagi tadi Pantauan tim liputan Aceh TV di tempat pelelangan ikan lampu loo bandar Aceh berkurangnya tangkapan ikan nelayan membuat harga ikan khususnya di tempat pelelangan ikan lampu loo melambung tinggi dimana sebelumnya bisa dibeli oleh masyarakat dengan harga murah namun dalam beberapa pekan terakhir harga ikan laut tersebut sedikit mengalami lonjakan menurut Tokibut di TVI lampu loo waian gano banyak nelayan Aceh maupun nelayan dari Medan Sumatera Utara kesulitan mencari ikan di laut hal ini dikarenakan sudah masuknya bulan purnama yang sering disebut bulan terang dan kebanyakan ikan-ikan ini tidak bermain di pinggiran melainkan di laut lepas terkait dengan hal itu akhirnya terpaksa pedagang melepas ke konsumen seperti ikan tongkol kecil dijual dengan harga Rp600.000 hingga Rp650.000 per keranjang ikan tongkol besar dijual Rp700.000 sebelumnya dijual dengan harga berkisar antara Rp400.000 hingga Rp450.000 per keranjang ikan dencis dijual per keranjang mencapai Rp600.000 hingga Rp650.000 ikan tongkol sisik dijual Rp800.000 akibat berkurangnya hasil tangkapan ikan segar oleh nelayan di TPI Lampulo dalam sepekan terakhir sepi aktivitas para pedagang di TPI Lampulo Mustafa Akertifi terpaksa sedang disini terpaksa sedang negara I frequency di TPI Lampulo da 100%